Kesbangpo, Provinsi Riau menilai ada dua daerah yang dinilai memiliki potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada di sembilan kabupaten kota di Riau. Meski demikian, hingga saat ini, kondisi pelaksanaan pilkada di sembilan daerah masih berjalan dengan baik. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Kak Harudin mengaku telah melakukan pemetaan terhadap potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada di sembilan kabupaten kota. Meski demikian, hasil tersebut belum bisa dipublikasikan karena masih menunggu beberapa data pelengkap. Secara umum, menurut Kak Harudin, potensi konflik di sembilan daerah tersebut masih kecil, namun meskipun kecil, jika diabaikan bisa menjadi masalah besar dalam pelaksanaan pilkada nanti. Meski inggar menyebutkan daerahnya, namun mantan Kadistik Riau ini melihat ada dua daerah yang memiliki potensi konflik yang cukup besar. Hal ini melihat dari pengalaman pelaksanaan pilkada sebelumnya dan termasuk pasangan calon yang ikut dalam pilkada tersebut. Pemetaan potensi konflik, kita sedang melakukan pendataan melalui teman-teman di kabupaten kota. Kita sudah punya gambaran sebenarnya, cuman belum bisa kita ekos, karena kita lihat dulu seluruh data yang masuk, nanti baru kita bisa informasikan bagaimana kondisi. Tapi sampai sejauh ini insya Allah, kondisi masih aman, terkendali sesuai dengan protak atau memang time skedul yang sudah disusun, jadi masih berjalan seperti biasa. Diakui Kahruddin, hasil dari pemetaan Kasbang Polriau nantinya akan diteruskan kepada pihak-pihak terkait, khususnya instansi yang bergerak di bidang pengawasan dan keamanan. Bili Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.